Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini gue akan kasih tau ya Terus sedikit informasi Ini percobaan gue Gue nyoba sekitar 1 bulan Lu bukan gak gue kuras Pengen tau aja Ampe hijau Nih begini Gue pengen tau gitu apakah ikannya Sehat apa enggak Tapi alhamdulillah sih ini ikan sehat Loh gue kasih makan ya Tuh gue udah sehat ya Gue pengen tau Jadi Apa ya Kuncinya itu di air ya Biarpun dia lumutan Tapi lumutannya di atas Gak ke dalam-dalam gitu Jadi air itu tetap bening Ya sehat kan Alhamdulillah ini Ikan gue yang berumur kurang lebih sekitar Tiga bulanan Ini gue ambilin Yang udah mutasi ya Sehat ya Lari-lari-lari Ini banyakkan selo Gue ya malum lah Kalau multi begitu Pasti selo banyak Jangan ditanya kalau Nge-breed multi itu selo pasti ada Gitu Bentar nih gue ambilnya Nih Ini yang udah mutasi nih Sehat ikannya Jadi Kayak gini nih kawan Airnya itu Bening ya Tuh Bersih gitu Jadi gak keruh Gak kotor Jadi Ikan itu tetap sehat Jadi gue bikin ini Kayak bikin Hidup jadi alam lah Gitu Ikan jepang itu Sering rutin-rutin ganti air lah Minimal Seminggu sekali Buat ganti air Buat ikan burayak Itu hasilnya bakal maksimal Dia mutasinya juga bakalan cepet Pertumbuhannya juga bakalan cepet Terutama lagi buat pakannya ya Tetap diatur Oke ya kawan Cukup sekian Mungkin dari gue Kurang lebih nyaman up Dan buat teman-teman Yang belum subscribe Tolong subscribe ya Oke Terima kasih Terima kasih